Warga RT4 RW9 Kelurahan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu malam terpaksa bermalam di pengungsian pasca rumah mereka terbakar. Warga RT4 RW9 Kelurahan Kebun Kosong, Kemayoran untuk sementara berada di panti sosial terdekat. Menurut lurah Kebun Kosong, Supario ada total 43 rumah dengan 164 jiwa yang harus mengungsi di panti sosial bakti kasih Kebun Kosong, setidaknya untuk seminggu ke depan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, diperkirakan puluhan rumah habis terbakar yang diduga akibat korsleting. Terus ini yang terdampak, ini adalah 43 rumah dengan jumlah kakak 49 kakak dan jiwa 164 jiwa. Nah ini kebetulan lahan ini adalah lahan PPKK ya Pak ya, jadi penyebab awalnya itu setelah dicek di lapangan ternyata korsleting listrik. Karena keberadaan rumah itu ketika itu kosong. Kebakaran terjadi di Jalan Dakota, Kebun Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat. Api muncul pertama kali dari salah satu rumah warga yang terbakar. Diduga api berasal dari korsleting yang memicu memunculkan kebakaran. 24 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, namun karena sulitnya akses jalan menuju lokasi, proses pemadaman menjadi terhambat. Kebakaran setidaknya membakar rumah di 3 RT di kawasan ini. Saat api padam, petugas pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan untuk mengantisipasi kebakaran susulan. Terima kasih telah menonton!